Dalam sebuah video yang beredar, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi tampak sedang memarahi para menterinya di sebuah sidang kabinet. Dengan muka yang kesal dan suara yang meninggi, tidak seperti biasanya Jokowi memarahi para pembantunya itu. Bagaimana kita menafsirkan marahnya Jokowi yang hampir tidak pernah kita lihat di publik? Teman-teman sekalian, di video ini kembali saya akan menyajikan The Current Isu Corner atau isu-isu terkini. Dan di video ini, isu terkini datang dari Istana Negara, yaitu tentang beredarnya video Jokowi Dodo atau Jokowi yang tampak sedang memarahi para pembantunya dalam sebuah sidang kabinet. Sebetulnya sidangnya sendiri itu terjadi pada 18 Juni yang lalu, tapi videonya baru beredar pada minggu malam kemarin, tanggal 26 Juni kemarin. Dan ini menyiratkan atau memperlihatkan bahwa Jokowi tampil di luar kebiasaan, dia marah-marah, suaranya meninggi, rawut mukanya kesal, bahkan tanpa tedeng aling-aling menyebutkan misalnya kementerian yang dianggapnya masih kurang atau lamban. Misalnya Jokowi menyebut kementerian kesehatan yang dianggapnya lamban mengeluarkan anggaran yang sekitar 75 triliun, tapi baru terserap 1,53 persen. Ini artinya masih jauh dari yang diharapkan. Nah bagaimana memandang apa yang dilakukan Jokowi dari perspektif komunikasi, khususnya komunikasi politik? Nah dalam ranah komunikasi ada dua tipe gaya berkomunikasi dari beberapa budaya, kira-kira dibagi ke dalam dua, yaitu dengan high context communication dengan low context communication. Nah high context communication ini adalah komunikasi yang terjadi pada budaya yang kebiasaan bertuturnya, berkomunikasinya itu tidak straight forward, tidak bicara secara langsung. Artinya ketika menyampaikan maksud tertentu, apalagi di dalamnya mengandung misalnya satu bentuk kekecewaan bahkan marah, itu tidak pernah berbicara langsung to the point. Nah dia bisa menggunakan sindiran, bisa menggunakan kiasan, dan lain sebagainya, sehingga kelihatan tidak sedang menunjukkan kekesalan atau kemarahan. Nah contoh dari high context communication itu adalah misalnya kalau di Indonesia itu budaya Jawa. Nah orang Jawa, kalaupun marah biasanya tidak langsung to the point ya, menggunakan sindiran, menggunakan teguran halus, dan lain sebagainya. Tentu tidak semua, tapi ini sebagian besar masyarakat Jawa seperti itu. Nah yang kedua adalah low context communication, komunikasi konteks rendah. Ini kebalikan dari yang pertama, yaitu cara berkomunikasi dengan straight forward, langsung to the point, tanpa tedeng aling-aling. Kalau mengatakan A, ya langsung A. Kalau kesal, kalau marah, ya langsung dikatakan saat itu juga. Nah biasanya kalau di Indonesia, model komunikasi seperti ini adalah Sumatera ya. Misalnya Medan atau Batak gitu ya, kalau mereka punya maksud tertentu, langsung mengatakan tanpa tedeng aling-aling. Marah langsung menyatakan saat itu juga. Nah apa yang terjadi pada Jokowi pada video kemarin, itu memperlihatkan hal yang berbeda dari kebiasaan. Jokowi sebagai orang Jawa yang sangat Jawa banget dalam budaya politiknya, termasuk dalam tutur kata dan sebagainya. Ya dalam keseharian pun kita sering melihat gaya komunikasi Jokowi itu, ya namanya datar, tidak pernah menyinggung orang secara langsung. Hampir tidak ya, mungkin pernah tapi jarang sekali. Sehingga dia masuk kategori high context communication. Tapi sekarang berubah, dia memperlihatkan low context communication. Raut mukanya kelihatan kesal, nadanya meninggi, menyebut orang atau lembaga yang dikritiknya secara langsung, tanpa tedeng aling-aling. Ini ada apa? Ya ini bisa kita tafsirkan bahwa memang Jokowi sudah sampai pada tahap yang sangat kecewa, yang sangat kesal melihat kinerja dari para pembantunya atau menteri-menterinya. Yang dianggapnya masih lambat, atau dalam bahasa Jokowi ada yang menganggapnya normal-normal saja, biasa saja, sehingga bekerjanya juga biasa saja. Padahal ini sesuatu yang ekstraordinar, sesuatu yang luar biasa. Karena itu tidak seganskan Jokowi mengancam untuk melakukan resafal kabinet kalau kinerjanya masih tetap seperti ini. Bahkan juga mengatakan kalau butuh perpu, siap mengurunkan pu kalau memang untuk rakyat. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk kebijakan menangani ini, dia siap keluarkan, dia siap dorong. Yang penting semuanya bekerja cepat dan tentu saja sesuai dengan target. Jadi dalam perspektif ini memang Jokowi kelihatannya sudah sangat marah sekali dengan situasi yang terjadi. Ya sementara dia mungkin banyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak tentang penanganan COVID-19 ini. Tapi teamworknya itu tidak berjalan sesuai yang dia harapkan. Karena itu ya mungkin meledaklah emosinya di situ ya. Nah apakah nanti ini akan berbuntut pada resafal kabinet atau tidak? Ya kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.